Niat untuk haji, ya Allah, ada yang akan pakai baju juga. Ketika menjelang bulan haji, ini para jamaah bergeletak, Allahualam, mungkin karena kecapean ya, sehingga mereka bergeletak seperti ini. Untuk makan itu, meskipun mereka misalkan kehabisan bekal untuk beli makanan, di sini banyak yang mau dibalik sedekah makanan, seperti sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di vlog saya Kang Ilang. Di video kali ini saya akan nge-share untuk para penonton semuanya, kondisi menjelang haji di Masjidil Haram. Saya masih ditemani oleh Kang Alman Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi kita sekarang sedang berada di depan WC no. 7. Ini WC perempuan ya, untuk Nisa. Dan kita akan melihat bagaimana sih situasi dan kondisi saat ini di Kota Mekah. Bucutnya di depan Masjid Haram ketika menjelang pelaksanaan ibadah haji. Karena sekarang ini Kota Mekah sudah mulai dijaga ketat. Jadi nggak boleh sembarangan siapapun itu yang datang ke Kota Mekah bagi yang tidak punya identitas ataupun permit haji. Betul nggak Kang Alman? Jadi sekarang Kota Mekah itu dijaga super ketat karena untuk menjalani... Karena ada haji ya. Ya betul. Saya aja yang berpermis Mekah itu sama majikan dibikinkan permit. Oh, Kang Alman yang identitas jedah. Eh, jedah. Ya, dibikinkan permit. Ya, terizin. Iya, iya. Untuk perjalanan kolam balik. Dan apalagi saya sudah punya tempat tinggal di sini. Ya. Tempat tinggal saya di sini resmi tercantum di aksir saya. Jadi kalau misalkan masuk, nggak ada hambatan. Iya. Karena saya sudah punya tempat tinggal elektrik di sini, online. Oke. Elektrik apa elektronik? Elektronik apa elektrik? Silahkan komen lah untuk yang tahu. Nah, Kang Alman, yang kita lihat sekarang banyak sekarang yang tiduran di sini. Istirahat. Itu kira-kira jamaah haji atau jamaah umroh menurut Kang Alman ini? Ini jamaah haji lah. Karena sudah tidak ada jamaah umroh sekarang. Ini jamaah haji ya. Karena visa umroh kan sudah ditutup juga. Iya. Yang kita lihat ini bukan orang-orang sini loh. Pendatang. Iya, bukan lah. Nggak mungkin orang sini. Nah. Iya. Jamaah Alman itu aja kan terakhir kali hampir sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Iya. Kemarin istri saya ini, waktu ke sini, itu visa dari jamaah Alman itu yang terakhir. Yang terakhir. Ya Allah, coba perhatikan ya teman-teman. Mereka tidur di sini, istirahat di sini. Kemudian, kalau misalnya mungkin mau ke toilet ke sini ya, dekat ya. Ini pastinya yang berniat untuk haji. Allahu'alam, apakah mereka ini punya tasrih atau izin? Punya permit atau enggak ya? Kita enggak tahu. Iya ya, Kang Alman. Yang jelas ini semua, mereka ini para pendatang. Mereka itu sampai... Tuh. Tidur di sini, istirahat di sini, ngejemur baju juga di sini. Nah, inilah yang terjadi saat ini di depan Masjid Haram. Tuh, kita lihat ke belakang ya. Ya Allah, perlengkapan semua ada di bawah, tuh. Koper-koper. Seperti inilah kondisinya. Mereka udah siap semuanya ya, mungkin dari negaranya masing-masing. Perbekalan semua sudah siap. Kenapa, Kang Alman? Kalau tidur di sini, kita nape anak buruk. Iya. Nah, seperti ini situasi dan kondisinya. Ya Allah. Mereka bergeletakan. Ada yang enggak pakai baju juga, Kang Alman? Ya Allah. Ada yang enggak pakai baju juga? Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Seperti inilah situasi dan kondisinya ya. Ketika menjelang bulan haji, ini para jamaah bergeletak. Allah wa'alam, mungkin karena kecapean ya. Iya. Sehingga mereka bergeletak seperti ini. Ini mereka bisa bertahan hidur di sini sampai jam setengah sepuluh. Jam berapa? Setengah sepuluh siang. Sampai jam setengah sepuluh siang ya? Sampai ke sini tuh jam setengah sepuluh. Pokoknya enggak ada mesin dingin, enggak ada mesin panas. Tempat ini tuh paling nyaman buat istirahat. Benar. Benar katakan Alman. Nah, jadi tempat ini tuh tempat paling nyaman untuk beristirahat, untuk kerbahan. Di belakang WS nomor 6. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Semoga lah mereka ini menjadi berkah ya. Yang berjihad, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Di sininya tidak punya hotel, tidak punya tempat tinggal. Dan memilih untuk tidur di sini. Ya Allah. Ini benar-benar jihad loh. Meninggalkan anak keluarga. Meninggalkan rumahnya masing-masing. Jadi mereka yang tinggal di sini tuh, sebenarnya, bukan karena mereka ini enggak punya uang ya. Maksudnya kalau uang punya. Karena sudah siap meninggalkan negaranya masing-masing. Ini enggak kengalaman? Betul. Cuman mungkin, karena untuk mendapatkan permit hajinya itu yang susah. Susah. Susah luar biasa. Harus dari jauh-jauh hari sih. Harus dari jauh-jauh hari. Ya itu dia. Jadi kalau yang namanya hajian, atau itu kalau tidak ada panggilan. Iya. Dari Allah, memang untuk menyampaikan itu susah. Nah, mereka ini dapat panggilan, tapi dengan cara lain. Dengan cara lain. Karena kenapa? Untuk biaya haji, tahun ini memang setelah Covid ini mahal ya, bukan cuman di Indonesia, bukan cuman di negara yang lain. Kita aja, saya bersama Kang Alman, dan teman-teman yang lain yang tinggal di Saudi Arabia untuk mendapatkan permit haji itu harus ada uang. Minimalnya berapa, Kang Alman? 8 ribu. 8 ribu real. 8 ribu real. Kita harap dengan 30... 32. 2 juta. 32 juta itu 80 ribu. 8 ribu real. Iya. Sampai 13 ribu real. Nah, itu permit, atau izin haji, untuk yang tinggal di Saudi Arabia. Makanya mereka ini, dari jauh-jauh hari, datang ke sini, masuk ke kota Mekah. Dan, Wallahu'alam nanti, apakah bisa masuk ke Arafat atau tidak ya? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Kalau sudah hari hanya. Kalau sudah hari hanya. Para petugas sudah kewalahan. Walaupun dijaga seperti tempat ini. Tapi pada intinya, mereka ini sama juga dari Allah. Iya. Tapi Allah dengan cara lain. Amanggil dengan cara lain. Betul itu. Subhanallah. Iya, jamaah haji semua yang ada di sini tuh. Nah, ini dari Bangladesh nih. Berdatangan. Sebelah sana, jalur Misfala. Kemarin aja, saya bersama Kang Alman, mereview hotel jamaah haji koboi, Kang Alman ya. Di kawasan Misfala sana. Nah, itu bukan main-main loh harganya. Satu kamar berapa, Kang? 60 juta. 60 juta. Satu kamar loh. Satu kamar 60 juta. Tapi memang di sini bisa dengan 6 orang. Iya, Kang Alman. Jadi kita bisa PT-PT lah. Bisa PT-PT ya. Ini Kang, kita sambil jalan kaki sebelah sana. Area Mas Yul Haram. Iya, nggak main-main loh harga hotel. Harga kamar hotel di kota Mekah saat ini. Menjelat waktu haji. Iya, jadi memang kalau yang namanya di Mekah ketika musim haji ini, kita jangan membicarakan seperti harga hotel. Udahlah, itu pusing. Jadi di luar nalar manusia, hotel coba. Nah, ini jamaah dari China nih. Iya, di saat musim haji itu ada yang sampai. Apalagi nih hotel ini nih, ini nih. Terutauhin. Terutauhin, di telefon ya. Iya. Terus sampai miliaran. Miliaran, bener. Iya. Jadi Kang Alman bisa jadi mereka ini memilih tepat tinggal di sini karena harga hotel juga kaman. Biayanya mungkin daripada dibelikan di sawakan hotel, mendingan untuk makan di sini. Iya, nggak. Kalau orang udah berpengalaman, bisa oke. Iya, kalau orang udah berpengalaman, oke-oke aja. Tapi kalau yang pertama kali, aduh ya Allah. Saya aja nggak salah tuh. Masnya itu gede-gede tuh. Oh iya. Ya Allah. Tapi memang kalau Allah sudah memanggil, meskipun seketat apapun kota Mekah dijaga, kalau Allah sudah memanggil, kun fayakun. Nggak ada yang mustahil. Jadi kan untuk permit dan lain sebagainya kan itu aturan manusia. Iya, betul. Kalau permit, kalau yang kayak gitu, itu aturan manusia. Kita harus mematuhi peraturan yang ada di pemerintahan di sini. Iya. Betul itu. Banyak ini menjadi kontroversi. Hajuannya nggak bakalan sah. Oh katanya. Kata yang komen. Ya itu kan haji, sah dan tidaknya. Sah yang tidaknya Allah yang menentukan. Yang pentingnya hajian itu bisa wukuf di Aropah. Rukun hajinya udah. Tuh, Masya Allah. Karena niat mereka kan tujuannya haji. Jangan mendahului, jangan mendahului peraturan. Jangan mendahului takdir Allah. Jangan sampai kajiannya nggak sah. Iya, dibilangnya nggak sah katanya yang komen ya. Ini proses pencucian pelataran Masjidil Haram. Kotoran-kotoran burung di sini. Dibersihkan ya. Oke, sekarang saya akan mengajak para penonton semuanya untuk jalan ke pelataran Masjidil Haram. Sekarang waktu menunjukkan jam berapa, Kang? Pagi ini. Jam 8 kurang 10. Jam 8 kurang 10 ya. Berarti yang tadi tidur itu berarti semalam udah tawa mungkin ya. Udah capek makanya. Pada tidur di sana. Dan enaknya di sini, Kang Alman. Untuk makan itu, meskipun mereka misalkan kehabisan bekal untuk beli makanan. Di sini banyak yang mau di-bagi sedekah makanan. Seperti Sabil. Sabil, nama-tanya. Di setiap video kita. Itu ada selipan untuk bagi yang mau di-bagi sedekah. Untuk apa? Untuk para musafir. Para musafir seperti itu ya. Tuhan Allah. Baik, sekarang. Untuk saya masih berada di depan Masjid Haram. Saya doakan untuk para penonton semuanya. Dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Banyak rizkinya. Dibudahkan segala urusannya. Dibudahkan langkahnya oleh Allah SWT. Untuk Yura bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Yang sekarang sudah berniat untuk haji yang sudah masuk ke kota Mekah ataupun yang belum datang ke kota Mekah. Yang sudah yang sudah niat benar-benar dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun dalam perjalanan ibadah hajinya. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrur roh. Amin. Ya Rabbil Alamin. Itu jaman haji dari Malaysia sepertinya. Indonesia itu belum sampai. Indonesia kebanyakan ke Madinah dulu ya. Ini masih panasnya jam segini sudah mulai Iya, sudah mulai kerasa ya. Kalau yang terbiasa pakai sunscreen itu memang arpa pakai. Itu bisa arpa. Ini ada perbaikan di sini. Kemarin di sini waktu beberapa bulan yang lalu belum seperti ini. Tuh Kemarin masih aspal ya ininya. Sekarang sudah di apa ini? Popping block atau apa nyebutnya ini? Tuh Lebih indah sekarang nih. Lebih tertib. Tuh Pasang lampu di sananya. Oke, baiklah teman-teman. Itulah call saya kali ini. Mudah-mudahan Kayak Anak Pilih ini bermanfaat untuk para penonton semuanya. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan tadi. Doanya dikabul oleh Allah SWT. Jangan lupa Ambil juga kecernyataan alman muliana. Kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.